Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemuslimin, muslimat, khususan keluarga besar Universitas Indah Halun Bogor Alhamdulillah kita sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan bulan suci Ramadan karena itu kita harus mensikapinya dengan sikap yang bijak maknanya adalah bagaimana kita bisa mengambil keuntungan-keuntungan baik yang bersifat duniawiah maupun okhrawiah namun perlu kita memahami dan menyadarinya bahwasannya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan bulan yang penuh dengan rahmat Allah bulan yang penuh dengan makfirah dari Allah SWT dan kita dalam kehidupan ini boleh saja berbisnis dengan siapa saja bahkan ada bisnis yang tidak akan pernah ada ruginya ya kalau kita berbisnis rata-rata orang ingin mendapatkan keuntungan tapi kadang-kadang dalam usahanya itu dan bisnisnya kadang-kadang rugi tapi ada sebuah bisnis yang tidak ada ruginya di dalam Al-Quran dalam surat Fatir ayat 29 disebutkan oleh Allah SWT orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mereka melaksanakan ibadah solat dan kemudian mereka menginfakkan sebahagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah baik secara terang-terangan, secara terbuka ataupun secara tersembunyi tidak satupun orang yang mengetahuinya dan mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai bisnis yang tidak ada ruginya yaitu adalah Tijaratan Lantabur pemuslimin muslimat rahimahkumullah jadi yang pertama sekali adalah yatsluna kitab Allah karena kitab Allah ini dibaca dengan faham ataupun tidak mengerti maksud dan maknanya tetap mendapatkan nilai pahala disya Allah jadi kalau kita menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quranul Karim tidak ada yang merugikan kita dengan waktu yang kita berikan membaca Al-Quran bahkan ada orang-orang yang mungkin memiliki kesulitan dalam membaca Al-Quran tetap dia mendapatkan pahala disya Allah SWT bahkan dalam hadis katakan dia mendapatkan pahala dua pertama adalah karena dia membaca Al-Quran yang kedua karena ada kesulitan dalam membaca Al-Quran namun tentu kita ingin membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang fasih bacaan yang sesuai dengan standar dalam membaca Al-Quran karena dalam Al-Quran dikatakan bacalah Al-Quran dengan tertil artinya memperhatikan hukum-hukum tajwidnya memperhatikan sifatul hurufnya memperhatikan makhalil hurufnya maka orang-orang yang menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran maka dia telah berbisnis dengan bisnis yang tidak akan ada ruginya bahkan nanti dari akhirat kelak Al-Quran itu akan menjadi penolong menjadi syafian bagi sahibnya ini yang pertama kemudian yang kedua adalah waqamu sholat yaitu mendirikan dan melaksanakan sholat sholat-sholat yang diwajibkan kepada kita ada lima disebut dengan sholat lima waktu namun di samping itu ada sholat-sholat yang disebut dengan sholat nawafil dan dengan kita melaksanakan sholat nawafil ini karena memang dia adalah merupakan pilihan artinya boleh kita lakukan boleh tidak kita lakukan namun ketika kita melakukan sholat nawafil atau nafilah atau mungkin disebut juga dengan sholat sunnah contohnya seperti sholat rawatib, kobliyah, dan badiah ataupun juga sholat tahajud ataupun sholat duha ataupun sholat hajat ataupun sholat sunnah tasbih di semua sholat yang kita lakukan itu walaupun tidak merupakan sebuah kewajiban dan dia adalah pilihan-pilihan maka orang-orang yang bijak orang-orang yang melihat disitu ada nilai keuntungannya tentu tidak akan pernah melewatkannya oleh karena itu mari kita coba melaksanakan sholat-sholat tersebut yang disebut nawafil karena kalau yang kewajiban itu sudah pasti mutlak kita harus melaksanakannya karena berkaitan dengan keislaman kita tapi sholat nawafil itu adalah sholat yang dimana memiliki keutamaan fadillah yang juga sangat luar biasa kita ambil contoh sajalah misalnya dua rakaat sebelum sholat subuh atau sebelum sholat fajar yang kita sebut dengan rak atail fajri rasul mengatakan khairun minat dunia wa mafiha dia lebih baik dari dunia dan segala isinya jadi langkah ruginya kalau ada orang yang sudah bangun di pagi hari dan kemudian sudah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh tetapi tidak melaksanakan dua rakaat sebelum subuh dia kehilangan momentum untuk mendapatkan melebihi dari apa yang ada di dunia ini itu yang kedua kemudian yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang menginfakkan wa amfaku mereka menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Allah tidak menuntut semuanya diberikan sebahagian dan itu pun juga ketika ada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah langsung Allah ganti Allah menggantinya bahkan gantinya bisa lebih banyak diungkapkan dalam Al-Quran itu diberikan sebuah perumpamaan oleh Allah SWT seseorang yang menginfakkan hartanya itu bagaikan seseorang yang menanam satu bijian kita ambil contoh lah misalnya dia menanam biji mangga lalu kemudian mangga ini kemudian tumbuh berkembang dan ada tujuh tangkainya dan setiap tangkainya itu ada seratus buah mangga yang ranum buah mangga yang yang bagus buah mangga yang sehat yang enak untuk dimakan dan kali tujuh jadi tujuh ratus ini perumpamaan menggambarkan betapa orang-orang yang berinfak itu tidak akan pernah ada ruginya bahkan Allah akan melipat gandakan tambahan daripada rezeki yang Allah berikan yang diinfakkan di jalan Allah jadi salah satu upaya kita untuk melestarikan rezeki yang Allah berikan kepada kita sekarang ini itu adalah dengan memperbanyak berinfak apalagi dalam bulan suci Ramadan karena Rasulullah itu dalam bulan suci Ramadan ini sangat pemurah sangat pemurah bahkan diibaratkan seperti angin berhembus artinya angin akan menerpa siapa saja artinya Rasulullah itu akan menginfakkan hartanya kepada siapa saja yang membutuhkan yang datang kepada beliau atau yang beliau lihat membutuhkan bantuan beliau akan membantu dengan sedaya upayanya oleh karena itu ma'asir al-muslimin keluarga besar u'ikan rahmatullahi Allah mari kita raih keberkahan dalam kehidupan ini dengan berbisnis yang tidak ada ruginya yang pertama adalah dengan kita gunakan waktu-waktu kita untuk membaca kitab Allah Al-Quranul Karim kemudian yang kedua kita isi waktu-waktu kita dengan sholat-sholat sunnah selain daripada sholat yang dipardukan oleh Allah SWT dan kemudian yang ketiga kita dengan murah hati dengan ringan tangan untuk menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita karena itu pun juga akan diganti oleh Allah dengan lebih baik dari apa yang kita berikan demikian Ramadan penuh berkah ini marilah kita isi dengan amal-amal ibadah yang akan meningkatkan kualitas ketakuan kita dan juga memberikan keuntungan kepada kita bukan hanya dunia saja tapi di akhirat nanti wabillai taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati